Intro Teriakannya gak masuk akal Batalkan Undang-Undang Minirba Batalkan Undang-Undang Cipta Kerja Kemarin malah BMSI copot ketua KPK Filih Bauri, gak nyambung Caka sembung naik Ucik, gak nyambung Cik Intro 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 Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam Opini Rudy Sahabat Indonesia hari ini tanggal 28 Oktober 2021 Kita memperingati hari Sumpah Pemuda Sahabat Indonesia kalau kita melihat Kita flashback ke tahun 1928 waktu itu Para pemuda berkumpul di Jakarta dari berbagai pelosok Indonesia Waktu itu belum ada negara Ada satu hal yang sangat membuat saya terkenung dan terharu Pada waktu itu pada waktu itu para pemuda Indonesia Dari berbagai suku bersatu padu mempunyai kesadaran nasional mengikrarkan diri Bertanah air satu tanah air Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia dan menyunjung persatuan bahasa Indonesia Padahal pada tahun 1928 itu pada kongres pemuda yang kedua kita belum ada Indonesia belum ada waktu itu Secara diur Secara diur Negara kesatuan Republik Indonesia belum ada Dan para pemuda ini berani mengikrarkan diri Bertanah air satu berbangsa satu menyunjung bahasa persatuan Indonesia Ini bagi saya luar biasa Para pemuda ini berani Pada saat negara belum ada 17 tahun sebelum kemerdekaan diprokramirkan mereka berani Pertanyaannya sekarang tahun 2021 Saya menarik diri pada hari ini Pemuda-pemuda yang tergabung di BMSI Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Dan juga Kasbi dan berbagai kelompok Pada hari ini memperingati Sumpah Pemuda dengan cara yang ngawur Mereka berdemonstrasi hari ini Turun ke jalan Justru yang diperingati bukan Sumpah Pemudanya Tapi malah mengkritisi Dianggap dua tahun Indonesia Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Makrof Amin Dianggap gagal Relevansinya apa Tidak menyambung belas Tapi itulah yang terjadi Itulah refleksi representasi pemuda masa kini seperti itu Memanfaatkan semua momentum kebangsaan Yang seharusnya sakral Itu dimaknai dengan semena-mena dan seenak udelnya sendiri Yang pertama itu Saya protes keras Kasbi Ini aliansi buruh dan mahasiswa ini Turun ke jalan Karena Menginjak-injak kesakralan Sumpah Pemuda Kesadaran nasionalisme pemuda Tahun 1928 waktu itu Diabehkan oleh mereka Kenapa Mereka memanfaatkan momentum ini Karena didorong oleh beberapa kelompok Yang ingin membuat kegaduan di Indonesia Itu satu Yang kedua Saya tertarik pada Isu-isu kritis Yang disuarakan oleh Kasbi Dan Kelompok mahasiswa ini Sama sebangun Tidak ada yang berubah Menganggap Presiden gagal Demokrasi tersumbat Nah Kalau demokrasi tersumbat Bagaimana mungkin mereka bisa Turun ke jalan dengan Berteriak-teriak seenak udelnya Kalau demokrasi Di jaman Presiden Jokowi ini ditindas Mereka tidak mungkin bisa turun ke jalan Mereka sudah hilang Entah kemana Kalau mereka ini hidup di jaman Orde Baru Lewat kamu kan Habis kalian Hanya tinggal nama Ini membuktikan pada saat Presiden Jokowi berkuasa tahun 2014 sampai sekarang Tidak ada pemungkaman demonstrasi Kalian bebas berteriak kesana kemari Meskipun teriakan kalian Sumbang nadanya Sahabat Indonesia Sahabat Indonesia Saya harus akui Pemerintah ini tidak sempurna Saya sendiri sering mengkritisi Pemerintahan Presiden Jokowi dan Tidak ada Genap 6 bulan Indonesia Terkena Terpahan pandemi global Virus Covid-19 Ini bukan hanya di alami Indonesia Seluruh dunia Otomatis Ada Perubahan Fokus Perubahan Penanganan Dari pemerintah Pemerintah juga serba salah Kalau tidak menangani Pandemi Covid Pemerintah disalahkan Kalau menangani Kemudian beberapa hal Diabehkan Dulu Mereka juga disalahkan Seperti sekarang ini Teriakannya Tidak masuk akal Batalkan Undang-Undang Minirba Batalkan Undang-Undang Cipta Kerja Kemarin malah BMSI Copot Ketua KPK Filih Bauri Tidak nyambung Jakar Sembung Naik Ojek Tidak nyambung C Ini Tidak masuk akal menurut saya Semuanya berselancar Di atas momentum Dan mereka Mengabekan Momentum sakral Yaitu Sumpah Pemuda Itu yang membuat saya marah Mereka bisa berdemo Kapan saja Tapi pada saat hari sakral Seperti Sumpah Pemuda Harusnya mereka Malu Ini berarti Mereka tidak Mengerti Makna sakral Dari Sumpah Pemuda Tahun 1926-28 Para pemuda Muhammad Yamin CS Luar biasa Luar biasa Belum ada negara Mereka berkumpul Mereka menyatukan diri Dan ada semangat kebangsaannya 17 tahun sebelum kemerdekaan Mereka berani seperti itu Pada saat perjuangan mereka Sudah berhasil Dan sekarang kita Tinggal menikmati Alam kemerdekaan Ini para pemuda Mentalnya mental tempe Mental hanya mudah menyalahkan Kritisi pemerintah Saya setuju Masalah PCR Saya berteriak paling kencang Karena ada indikasi mafia PCR Tapi saya tidak akan mengatakan Pemerintah ini gagal Atau Indonesia mundur Mahasiswa ini Atau Kasbi ini Berteriak karena ada agenda tersembunyi Jadi Mereka tidak murni menyuarkan rakyat Beratlah mereka Maaf Saya minta maaf Saya tidak sependapat Dengan tujuan Mulia mereka Mereka pragmatis juga Mereka minta Jaksa Agung Dicopot Nah ini kan gak nyambung Ketua KPK dicopot Pangkat muopo Nyuruh orang-orang Presiden Disuruh nyopot Ketua KPK Ada agenda tersembunyi Salah satunya dari BMSI Mengatakan Batalkan Hasil Tes wawasan kebaksaan KPK Nah Gak nyambung Dengan sumpah pemuda Rasa nasionalismemu kemana Bu Malulah Sama pemuda-pemuda Tahun 1928 Kita malu Kalau mau protes Proteslah di hari yang lain Mau protes pemerintah Silahkan Tapi jangan di hari sakral Di hari sumpah pemuda ini Saya protes keras Indonesia tidak gagal Indonesia belum berhasil Ya Indonesia belum maju Ya Tapi bukan Indonesia mundur Kita harus objektif Saya Mendukung pemerintah Secara objektif Secara kritis Tapi kalau dikatakan Pemerintah gagal total Saya Melawan dan menolak Narasi ini Jadi saran saya pada Kasbi Dan kepada BMSI Kalian tidak Mewakili rakyat Kalian hanya partisan Punya kepentingan Agenda tersembunyi Fem itu Tidak ada lagi kepentingan Yang lain Ya Saya bersyukur hari ini Di Jakarta hujan deras Mudah-mudahan Kalian kehujanan Ya Tidak ada lagi Demo-demo Yang mengganggu Lalu lintas di Jakarta Karena menurut saya Kesakeran Hari Sumpah Pemuda Telah anda cemarkan Dengan narasi-narasi Yang tidak nyambung Baiklah sahabat Indonesia Demikian Opini kritis Terhadap Kasbi Dan kemudian Toko-toko Masyarakat Kemudian Mahasiswa yang tergabung Dalam BMSI Yang hari ini Turun ke jalan Memprotes Pemerintahan Jokowi Makruf Amin Saya Bukan protes Karena mereka turun ke jalannya Tapi Saya marah Karena Hari yang sakral Sumpah Pemuda ini Dinodai Dicemari Oleh kepentingan-kepentingan Pragmatis Dari para mahasiswa Yang tergabung Di BMSI Maupun dari Kasbi Kalian Tidak murni Mewakili Kepentingan Rakyat Wassalam Baiklah sahabat Indonesia Demikian opini saya Saya tetap menyarankan Kepada anda Untuk taat protokol Kesehatan Paparan covid Memang sudah turun Tapi kita tidak boleh Eforia Kita harus tetap Menggunakan masker Dan Satu lagi yang penting Saya ingatkan Apakah anda sudah Melakukan vaksin Vaksin ini Bukan untuk kepentingan Pemerintah Tapi untuk kepentingan Anda dan keluarga Pemerintah menyiapkan Berbagai kegiatan Untuk vaksin Secara gratis Tolong ikuti Kalau yang sudah Yang pertama Silahkan ikuti Yang kedua Kalau belum sama sekali Lakukanlah vaksin Demi masa depan anda Dan anak Cucu anda sendiri Bukan Untuk Indonesia Bukan untuk negara Tapi untuk kepentingan Anda pribadi Itu saran saya Baik sahabat Indonesia Jangan lupa Memakai masker Karena masker saya Melindungi anda Masker anda melindungi saya Masker kita Melindungi Indonesia Salam Satu Indonesia Salam Budaya Nusantara Salam Toleransi Selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda Saya Rudy Eskamri Selamat menikmati 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 Selamat menikmati